Intro Hai, selamat datang di KUYA TALKS Balik lagi sama aku, Virgy Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget Ada yang bisa tebak gak? Ya, kita bakal ngebahas tentang pernikahan Pembahasannya emang rada-rada gimana gitu ya Terutama aku juga belum nikah Tapi gak apa-apa, kita tetap bahas Kalau ngomongin pernikahan Pasti yang di pikiran kalian Terutama yang belum nikah nih, kayak aku Pasti ngebayangin yang Masa-masa indah, bisa ketemu pasangan Setiap hari, happy Iya gak sih? Karena yang aku pikirin sih kayak gitu ya Nah, ini juga Yang dirasain sama satu cowok Namanya Dara Prayoga Akun X-nya itu namanya Nah, jadi si Oka ini tuh lagi rame Di treat X, jadi dia ngebongkar Permasalahan pernikahannya Bahkan dia bilang Kalau realita pernikahan itu gak seindah Dengan penyataan yang dia rasain Bayangin deh guys, kalau pasangan kalian Ngetik kayak gitu Oke, kita bahas Treatnya si Oka ini Jadi di treatnya ini, si Oka nulis Kalau dia nikahin perempuan yang Pemarah, cemburuan Gak percaya, demanding Bahkan sampai ada kata-kata Menikah di umur 23 tahun Gue kira sebagai itu Duh, bener-bener ya si Oka ini Kita jadi ceweknya dia greget Di treat ini juga si Oka nyeritain Gimana dia kenal sama istrinya Namanya Mia Mulyasari Lalu dia masuk ke momen Konflik di pernikahannya Sampai ada momen dimana Dia sadar kalau dia tuh salah nilai pernikahan Kalau kita ngikutin treatnya sih seru ya Karena di sini juga si Oka tuh Sampai mengungkapin bahwa kalimat The best version of us itu Cuma muncul ketika pacaran Tapi kalau the real of us itu muncul Setelah menikah Nah loh, siapa tuh yang punya pengalaman yang sama Kayak si Oka Atau bahkan kalian yang punya pacar Udah pacaran lama Udah sih paling ngenalin pacarnya Itu tuh kalian baru ngenal Sebagian kecilnya aja Kalau kalian mau tau benernya Kenyataannya Nanti tunggu nikah dulu Itu baru keliatan Tapi ya Berdasarkan ceritanya si Oka Aku jadi penasaran Buat kalian yang udah nikah Bener gak sih Apa yang dialami nama si Oka Coba dong kalian share di kolom komentar Aku tuh penasaran itu Seberapa banyak sih orang yang serilet itu sama si Oka Selain dari ceritanya si Oka ini Aku juga pernah denger beberapa Dari orang-orang di sekitar aku Kalau mereka tuh baru tau Sifat buruk pasangannya Itu setelah menikah Bahkan ada yang juga Gak cocok sama keluarga pasangannya Bahkan ada yang ngerasa Nikahin orang yang berbeda Serem banget gak sih pernikahan Tapi disclaimer dulu ya Aku ngebahas ini Bukan buat nakut-nakutin kalian Buat gak nikah Atau takut nikah Tapi aku ngebahas topik ini Tujuannya biar Terutama kalian yang punya pacar Kalian punya pasangan Kalian tuh jadi tau Kalau manusia tuh gak ada yang sempurna Jadi jangan terlalu menaruh ekspetasi yang sangat tinggi sama pasangan kalian Karena ya kalau menurut aku Menikah itu tujuannya ya untuk melengkapi hidup kita Bahkan untuk menemukan the best version of us Karena pada dasarnya Pernikahan itu tuh isinya gak cuma bahagia-bahagianya doang Manis-manisnya doang Tapi juga ada fase pahitnya juga Jadi kalian juga harus bisa mempersiapkan itu Tapi tenang aja Semua permasalahan itu bisa dilewatin Kalau kita bersama orang yang Selalu support kita Selalu nerima kita apa adanya Bahkan hal itu bisa membuat kita jadi orang yang lebih dewasa loh Wih so bijak banget ya Padahal nikah aja belum Terus ya menurut psikologi Aku pernah baca-baca Kalau sebenernya setiap orang tuh punya potensi untuk berubah loh Apalagi dalam pernikahan Banyak hal yang bisa membuat orang jadi berubah Bisa karena kondisi, tuntutan, lingkungan Baik dari keluarga, teman, pasangan, dan lain-lain Karena setiap orang tuh punya sifat bawaan Yang mungkin muncul di kondisi tertentu Misal stress dan tertekan Kalau menurut aku sih ya Kebahagiaan pasangan itu jadi telak ukur loh Contoh sederhananya Kalau pasangan kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian Coba-coba yang gak seneng Pasti seneng kan? Beda cerita kalau emang pasangan kalian Belum bisa memenuhi kebutuhan kalian Itu balik lagi ke respon kalian masing-masing Kesimpulannya Pernikahan itu tuh adalah perjalanan yang panjang Pastinya ada cobaan dan perintangannya Tapi itu yang bikin pernikahan jadi lebih berharga Apalagi kalau kalian bisa dapet pasangan Yang saling mengerti satu sama lain Saling support Itu tuh definisi ketemu jodoh gak sih? So guys pesannya Mungkin kita harus lebih belajar untuk gak egois Dan selalu mikirin kebaikan bersama Dan jangan mengharapkan sesuatu yang tinggi sama pasangan kita Jadi selalu ingat untuk saling memberi bukan menyakiti Dan buat kalian nih yang punya pacar Dan punya planning jauh ke depan untuk menikah Coba dari sekarang banyak ngobrol Banyak deep talk Karena biar nanti pas udah nikah tuh gak ada gitu keluar kata-kata Kok kamu kayak gitu sih? Oke mungkin pembahasan tentang pernikahan cukup sampai disini Tungguin konten kita berikutnya ya Bye bye